Intro Halo guys, ketemu lagi dengan saya Didi di Dekasport Sport for your hobby Kali ini saya akan unboxing satu buah raket yaitu Mi Zuno Carbosonic 89 Ini adalah kiriman dari Genta Sport Semarang Thank you ya, Genta Sport Semarang Jadi dikirim langsung dari Semarang Buat kalian yang di Semarang dan sekitarnya mungkin kalian bisa cek tokonya Atau kalau kalian mau cek di IG-nya juga ada Ini IG-nya, kalian bisa cek Kita akan unboxing dulu, kemudian kita akan bahas terkait Mi Zuno Oke, kita langsung unboxing aja dulu raketnya Oke, ini dia raketnya Mi Zuno Carbosonic 89 Oke, kita mau bahas dulu ya Dari bawah, ini Mi Zuno Seperti ini cap bawahnya Kemudian ini gripnya Gripnya ini setara G5 Grip G5 Kemudian ada tulisan apa aja disini? Ada tulisan Carbosonic 89 MZBF2310 serinya Kemudian ini warnanya Black Stealth Grey Gold Oke, jadi ada warna hitam Ada warna abu-abu, ada warna emas Kemudian ada tulisan 40 81 gram sampai 85 gram Jadi kategorinya 40 Ini grip size-nya G5 Kita ke atas ada cap Mi Zuno Ini capnya Champer Cap Standar sih ya Kemudian di atas ini ada seri MZ1668 Kode produksinya Kemudian ini di atas Tampilannya seperti ini Tampilannya bagus Rapi banget Stickernya rapi banget loh Ini rapi banget Nah, banyak tulisan disini Ayo kita baca lagi satu persatu Jadi beratnya disini Adalah 4U 81 sampai 85 gram Kemudian Flex-nya fleksibel Fleksibel Wow Oh, bener nih Fleksibel banget Ya, ini berarti tipe fleksibel Kemudian String Tension maksimum 28 LBS Atau 28 pounds Kemudian balance point-nya Ada di tengah-tengah Ini kalau ada Dua garis HH sama HL Dia ada di tengah-tengah Berapa nanti kita coba ukur Nah, terkait Mizuno ini Ini pernah saya bahas ya Marketing strateginya Jadi Marketing strateginya saat ini Dia sebenarnya Lebih jualan ke sepatu sih Kalau kalian lihat webnya aja Itu rata-rata sepatu Even di Tokopedia Saya cek di online store-nya juga Jualannya sepatu Nah, ini memang adalah Produk Bukan produk utamanya Si Mizuno Dan dengan Pas peninggalan Promotion-nya Dia melalui The Dadis Dulu kan dia Sponsorin The Dadis ya Hendra Asan Sekarang dia udah enggak Popularitas di Indonesia Kun Di Indonesia udah mulai turun juga Tidak Se Ramai Sewaktu dipakai The Dadis Waktu dipakai The Dadis Itu kalau saya main Ada aja yang pakai Mizuno Bahkan Relak beli harga Di atas 1 juta Mizuno Karena mereka yakin Itu adalah rakyat yang bagus Karena memang bagus ya Tapi sepeninggalan The Dadis Semakin sedikit yang pakai Karena memang di Indonesia kan begitu ya Di Indonesia itu sosok Jadi kalau ada iklan Apa misalnya Kecantikan Sponsornya Si Artis yang Memang udah cantik Sebenernya gak pakai alat itu Apa Alat kecantikan itu pun Udah cantik gitu ya Kalau orang Indonesia itu gitu Sosok Jadi sangat penting Untuk jadi Apa Pilih sosok yang pas Kalau mau jadi Sponsor Pilih sponsor yang pas di Indonesia Kita ke tampilannya ya Jadi kalau tampilannya ini Ini kan Harganya di 800-900 ribuan Jadi bisa dibilang kelas menengah Enggak Bukan yang murah ya Bukan yang level 500 ribuan Juga bukan yang Flexive Jadi di tengah-tengah Dan ini memang Secara tampilan Desainnya pun Adalah rakyat di level Tengah ya Mulai desainnya Stikernya jadi Di kelas menengah lah Dia mungkin sejajar Dengan rakyat-rakyatnya Yonex yang made in Taiwan Contoh Astro 69 Kemudian Mungkin yang seri game Nah ini Ada di level itu Kemudian Kita Lihat lagi Stikernya sih rapi banget Ini rapi banget ya Rapi banget Kemudian Warna catnya juga Tidak norah Ini kalem Suka Kalau yang suka warna kalem Yang gak norah Ini cocok lah ya Tapi ada Mas-masnya juga Jadi keliatan elegan Kemudian Di bagian T-nya T-engan 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 Bagus banget Rapi banget Dan dia Untuk Gromet di bagian sini Udah pakai Selalu punya khas Yaitu di bagian sini Dia Tipis di bagian sini Aerodinamis di bagian sini Kalau yang JPX Lebih ekstrim lagi ya Nah JPX Nah Meskipun Kalau dari samping sini Tipis Kalau kita Lihat dari sini Agak lebar Agak lebar Kalau saya Lihat sini Lebih lebar Daripada Punyanya Yonex Jadi itu Penampangnya itu Dari sini Lebih lebar Lebih lebar Tapi kalau dari sini Dari Arah depan Seperti ini Ini adalah Tipis Fungsinya buat apa ya Aerodinamis lah Karena memang Mizuno itu Dientik dengan swing Swing yang cepat Swing speednya Karena memang Penampangnya rata-rata tipis Ini adalah karakter Dari rakyat-rakyat Mizuno Oke Nah disini ada jelas Tulisannya nih White body Jadi memang Ininya lebar Tapi dari satu Tipis Kemudian ada tulisan juga Aeroframe Ini Identik dengan Aerodinamis Karena memang tipis Dan agak lancip gitu loh Di bagian ujung sini Itu agak Lancip gitu Jadi untuk Membelah angin Untuk aerodinamisnya dia Kemudian Untuk Pengalaman si Senar Sekaligus aerodinamis Hampir Seluruh bagian Senarnya itu Masuk ke dalam Ada Groove-nya Atau Cekukannya Jadi Selain untuk Melindungi senar Juga untuk Aerodinamis Jadi gak Nongol ke depan Ini hampir nih Dari bawah sini Sampai ke Bawah lagi Oke Gromadnya ada berapa Kita hitung Oke Jadi Gromadnya ada 76 Ini udah yang Rapet ya Jadi untuk Keawetan senar Juga bagus Untuk kontrol Juga bagus Kemudian Ini di Gromad bagian atas 2 Ini warnanya beda Cuma beda Warna aja sih Coba kita tes Gromadnya sebagus apa Ini agak keluar-keluar sih Oke Gromad yang di bagian Tengah-tengah sih Bagus semua Kecuali yang Yu ini Memang agak Longgar dikit Agak longgar dikit Tapi gak apa-apa Nantikan di kunci ya Sama si senarnya Oke Kemudian Kita coba ukur lah ya Kita akan coba ukur Berapa sih Beratnya Dan berapa Balance pointnya Oke Setelah saya ukur Untuk beratnya itu Ada di 85 gram Jadi masih sesuai Dengan apa yang tertulis Di spesifikasi Di raket ini ya 85 gram Jadi 4U yang sudah Hampir nyebrang Ke 3U Kemudian Untuk balance pointnya Disini kan Di tengah-tengah ya Saya ukur itu Di 287 Artinya memang Masih even balance ya Belum sampai ke 290 Oke Kemudian Untuk Diameter Diameter Sufnya itu 7mm Artinya Dia sudah Masuk ke kategori Slim Suf Jadi Kalau ini Dimasukin ke Kategori Speed Ya cukup Bisa sih Cuma saya Lebih Setuju Kalau ini Dimasukin ke All around ya Dengan balance point yang Even balance Kemudian Racket 4U Jadi Jadi rasanya Masih masuk ke Racket All around Kita Ukur panjangnya Nah apalagi Panjangnya Tipe long type Tipe long type 675 Jadi sih Harusnya Ini masih Masih masuk Kategori Racket All around Jadi Kalau ke Speed Ada yang bilang Speed Kurang Kalau Menurut saya Kurang cocok Lebih cocok Ke All around Oke Sekarang kita Wrap up ya Spesifikasinya Seperti apa Tadi udah kita ukur Jadi ini Racket Tipenya Saya akan Lebih Suka Mengatakan Ini all around Daripada Racket Speed Jadi Tipe all around Kemudian Brandnya Mizuno Serisnya Carbosonic 89 Kemudian Cell package Batangan Harganya 800-900 ribuan Frame material Tidak ada Informasi Tapi Kalau melihat Dari Beban Rasanya Ini Full Graphite Carbon Kemudian Untuk Flex Ini Flexible Ini Flexible Memang Flexible Kemudian Untuk Beratnya 40 81-85 Gram Tadi Yang Ini Kita ukur 85 Gram Kemudian Untuk Balance Point Ini Event Balance Di 287 Tidak Sampai 290 Kemudian Maximum Tension 28 Pond Tapi Rasanya Masih Kuat Ditarik Lebih Tapi Sebaiknya 28 Pond Maximum Grommage 76 Itu Dia Spesifikasinya Kemudian Seperti Apa Fills Di Lapangan Nanti Kita Akan Coba Tes Oh Sorry Ini Ada Materialnya Japan Japan Modulus Grafit Jadi Materialnya Memang High Modulus Grafit Sudah Berasa Si Oke Kita Akan Tes Di Lapangan Untuk Performance Seperti Apa Saya Akan Pasangin Dulu Senar BG66 Multimax Tarikan 28 Pond Supaya Standar Kemudian Nanti Kita Kasih Penilaian Untuk Smash Seperti Apa Untuk Control Seperti Apa Untuk Powernya Seperti Apa Oke Mungkin Sekian Dulu Pembahasan Unboxing Dari Carbosonic 89 Ini Stay Tune Supaya Bisa Lihat Performance Penilaian Review Videonya Terima Kasih Udah Nonton Semoga Bermanfaat See you Da H Terima kasih.